Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Wali-walinya itu adalah pintu-pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abuab. Mengenali para wali itu merupakan kunci pintu-pintu Allah itu. Wa asnanu zalikal miftah. Dan gigi itu kunci. Kunci itu ada bergigi. Biasanya ngaran kunci itu ada giginya. Ada rigit-rigitnya itu. Kuncinya dul, ada maulaginya. Kadang kebuka, maul. Nah kunci itu ada asnannya, ada giginya. Nah gigi-gigi kunci itu pertama hibzul hurmah. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan si wali itu artinya menjaga kehormatan anaknya, istrinya, keluarganya, dan sebagainya. Artinya kita berkelakuan bersikap memelihara keluarganya. Dan kita berkelakuan yang mengangkat gerajatnya. Jangan sampai kita berkelakuan, jangan sampai kita berkelakuan yang memalukan kepada wali itu. Kita ini anak buah wali, tapi kalau kawan menyupanakan si din. Ini anak buah ini anak buah orang wali, orang dekat dengan orang wali, tapi kalau kawan menyupanakan si din. Kalau kawan di luar di mana memberi malu si din itu anak buah si anu. Kalau kawan nyaga itu. Nah ini orang katulahan ini. Kalau orang yang hendak dapatnya itu, itu menjaga kehormatan. Hibzul hurmah. Menjaga kehormatan si wali tadi. Dan benar-benar cinta kepada si wali tadi. Barang siapa yang bergaul dengan para awliya Allah. Bizalik dengan demikian tadi. Putihalahu orang ini satu saat akan dijadikan wali oleh Allah. Satu saat kapan-kapan orang ini walaupun tanpa banyak amaliya, walaupun tanpa banyak wirip. Satu saat dia akan diangkat gerajatnya oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tadi bahwa wali Allah itu laksana pintu. Pintu Allah. Nah mengenal dengan wali itu berarti kita punya kunci terhadap pintu Allah itu. Nah kunci itu ada gigi-giginya. Ada asnannya. Walaupun kenal, walaupun besi kunci, kuncinya dul. Ada kawal dibuka juga. Nah kita punya kunci, kita sudah kenal kepada wali Allah. Kita sudah kenal kepada mereka. Kuncinya itu. Dan gigi-giginya, hibzul hormah tadi. Jaga kehormatan si din, jaga. Jangan memberi malu kalau kawan lawan si din itu. Yang kedua, Wahusnul adab, baik adab, baik kata kerama. Walkhidmatu berkhidmah. Wasidikul mahabbah dan benar-benar cinta. Itu mudahnya. Para muhibbin rahimakumullah. Kecintaan seorang wali. Di dalam kitab Al-Ibriz disebutkan. Berkataan Ahmad Ibnul Mubarak. Kecintaan seorang wali itu kepada kita. Itu tidak seberapa memberikan mampaan kepada kita. Sama halnya kecintaan rasul kepada umat. Itu tidak seberapa memberi mampaan. Yang lebih bermampaan itu adalah kecintaan kita kepada wali itu. Itu lebih bermampaan. Kecintaan kita kepada rasul itu lebih bermampaan. Nabi itu cinta dengan Abu Lahab. Nabi cinta dengan Abu Jahal. Nabi sayang orang-orang kafir itu sayang Nabi kita. Cuma mereka tidak cinta kepada rasulullah. Mereka benci kepada rasulullah. Sehingga tidak ada hidayah datang kepada mereka. Bukan main Nabi sayangnya kepada mereka-mereka orang Qurais Makkah. Sayang Nabi kepada Abu Jahal. Sayang Nabi kepada Utbah. Sayang Nabi kepada Abu Lahab dan lain Abu Sufyan. Tapi karena mereka tidak ada sayang dengan Nabi. Mereka tidak ada cinta dengan Nabi. Hidayah ditutup oleh Allah. Nah wali-wali Allah itu sayang kepada kita. Wali-wali Allah itu sayang cinta kepada kita. Tapi karena kita tidak ada cinta kepada mereka. Maka tertutuplah berkah daripada mereka itu. Nah jadi kecintaan seorang wali kepada kita itu ada manfaat. Cuma ada banyak. Tetapi kalau kecintaan kita kepada wali. Nah itu yang sangat bermanfaat. Waramuhibbin rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Al-Ibris itu bahwa. Kecintaan yang sangat dari seseorang kepada wali Allah itu. Itu bisa menarik ilmu yang ada dalam hati mereka kepada dirinya. Nah kecintaan kita yang sangat kepada seorang wali. Itu bisa mendatangkan berkah dari wali itu kepada hati kita. Walaupun si wali itu ada tahu bahwa kita cinta kepada beliau. umpamanya. Al-Fatihah Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih.